Bismillahirrahmanirrahim Selain soal polemik pencabutan beasiswa, sebenarnya ada sisi menarik dari Arnita Sisi itu adalah soal perkenalannya dengan Islam Agama yang kini dianutnya, yang disebutnya sebagai persoalan oleh pemkab si Malungun sehingga beasiswanya dicabut Bagaimana cerita Arnita mengenal Islam? Arnita lahir dari ibu dan ayah yang memeluk Kristen Namun, keluarga besar sang ibunda adalah Muslim Ibu saya itu awalnya Islam, tapi saat menikah dengan ayah saya menjadi Kristen Jadi saya punya tante, pak D, dan semuanya itu Islam, ujar Arnita Sosok Arnita semakin dekat dengan Islam tatkala ia mendapat beasiswa untuk bisa masuk ke fakultas kehutanan IPB Setelah ia masuk IPB, Arnita tinggal di asrama Ketika di asrama itulah ia satu kamar dengan temannya yang merupakan seorang Muslim yang taat beribadah Masuk IPB, saya satu kamar dengan seorang Muslim, dia satu angkatan dengan saya Sempat satu minggu saya merasa resah karena dia pagi-pagi udah salat, udah zikir, udah ribet gitu, tutur perempuan kelahiran November 1997 itu Selain dari temannya, ia juga semakin tertarik dengan Islam setelah kerap menonton video penceramah asal India, Zakir Naik, di Youtube Saya memberanikan diri menonton video dari Zakir Naik Ada statement yang membuat saya marah, ketika dia bilang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri, ujar Arnita Nah, setelah itu Arnita kemudian semakin biat untuk belajar dan memperdalam ajaran Islam Ia juga tak jarang membaca buku soal Islam Setelah banyak belajar tentang Islam, Arnita kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada awal September 2015 Saat itu, ia sempat diinterogasi oleh beberapa kakak tingkatnya sesama penerima beasiswa utusan daerah yang masih beragama Kristen Kakak angkatan saya dari Bud yang Kristen mengarak saya, mengarak saya ke kosannya Ditanyain, kata mereka, kalau kamu mu'alaf begini-begini, saya hanya bisa menangis, imbuh Arnita Namun, hal tersebut tak membuat keyakinan Arnita goyah Akhirnya, setelah tertunda selama 4 hari, pada Senin, 21 September 2015, di Masjid Al-Huriyah, Masjid IPB, Arnita resmi memeluk Islam Sebenarnya saya mau jadi mu'alaf itu hari Jumat, dan seharusnya diikrarkan hari Sabtu Akhirnya Sabtu nggak jadi ikrar, imbuh juara dua Olimpiade Kimia di Kabupaten Simalungun pada 2015 itu Arnita merupakan mahasiswi di program studi silvikultur di Fakultas Kehutanan IPB Angkatan 2015 Kala itu, Arnita merupakan satu dari delapan belas mahasiswa asal Simalungun yang mendapat beasiswa utusan daerah Kabar Arnita pindah agama mulai terdengar hingga Simalungun, rentang Juli-Agustus 2015 Barulah pada September 2016, Pemkap Simalungun melalui Dinas Pendidikan mengirimkan surat ke IPB Bersambung, Pemkap Simalung, 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 Pemkap Simalung